musik 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 kelihatan sempet rame nih di media sosial ada akun namanya kan 94 yang mencatat buat kamu untuk 50 juta, boleh ditabur juga? nah gini, jadi kalau menurut aku aku tuh gak mau gini pasti ada pro kontra dalam hal ini dan untuk sekali lagi kan aku menceritakan ini juga perjalanan hidup aku jadi kalau banyak teman-teman di luar sana yang mungkin kemarin merasa aku tipu atau apa segala macam yang jelas aku gak pernah nipu siapapun kalau memang merasa aku menipu boleh dilaporkan ke pihak berwajib pastikan kita negara hukum aku gak mau mengklarifikasi apapun setiap orang boleh bersuara yang jelas sampai detik ini aku gak insya Allah tidak pernah merasa menipu siapapun jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa aku gak tau ya apakah banyak orang boleh apakah ini mau pansus atau apa dan lain-lain tapi buat aku semua orang baik dia orang baik kalau misalnya ada yang tidak satisfied sama aku dalam hal pekerjaan mungkin bisa dibicarakan secara manajemen ataupun kenapa pada saat ini baru dia bicara karena harusnya kalau misalnya ada masalah dengan aku dari kemarin harusnya bisa bicara dengan dengan manajemen dan lain-lain kalau misalnya ini bergulir aku ikut aja sih aku gak mau berkomentar maksudnya kalau misalnya ini apalagi ini negara hukum ya silahkan aja aku juga bukan bukan anak general ataupun anak presiden yang punya backingan apa-apa jadi monggo aja kalau memang itu berjalan baik kalaupun misalnya aku melakukan perkara aku pinta maaf tapi insya Allah sih aku yakin insya Allah aku gak pernah menipu siapapun seperti yang diberitakan dan aku juga tidak tidak mau menarik perhatian dari teman-teman netizen ataupun lain-lain yang untuk mencari simpati atau segala macam gak ada karena memang aku hanya saya sekedar menceritakan perjalanan perjalanan hidup aku gak ada gak ada maksud untuk bagaimana tapi ya semuanya berjalan baik yang pasti aku percaya bahwa like or dislike itu pasti ada yang jelas kalaupun misalnya merasa dititur sama rasa dilaporkan disampaikan kepada kita kan negara hukum ya aku gak mau banyak juga yang bilang gitu ayo nanti gitu di musik kita laporin karena itu pencapaan yang lebih gak harus karena yang penting ikut aja toh insya Allah aku percaya apapun itu semuanya pasti akan Allah tepatin yang baik atau tidak tapi yang jelas bahwa aku sama beliau berteman baik dia juga deket sama keluarga ku jadi buat aku mungkin ya dibicarakan aja gitu itu maksudnya dengan baik gitu ya aku gak mau terlalu menangkapin dan aku santai aja aku ibaratnya gini orang senang dengan cerita aku alhamdulillah orang gak senang sama cerita aku seperti aku bilang gak mau berteman sama aku gak mau gak senang sama aku karena buat aku rezeki udah dikasih sama Allah ataupun misalnya kalau misalnya nantinya Allah belum menerima rezeki sama aku ya aku jalanin aku sudah sudah ada di fase yang cukup kemarin luar biasa jadi buat aku insya Allah aku harus menerima kriteri-kriteri yang datang jadi ya aku gak mau terlalu menanggapi apakah is that true or false tapi kalaupun misalnya kira-kira ada ada yang tidak sependapat dengan aku atau yang kurang berkenan ataupun misalnya merasa dilugikan sama aku monggo disampaikan bagaimana solusinya bagaimana tapi insya Allah aku gak pernah ikut siapapun kalaupun misalnya dari kemarin aku ikut mungkin sudah ada bagaimana apalagi dah aku yakin pihak berwajib juga gak mungkin bermain-main dalam hal ini karena membawa nama institusi jadi monggo aja dilakukan melalui jalur yang jalur yang tepat gitu supaya aku juga lebih jelas ini faktor monggo nya dimana mungkin aku disampaikan tapi kalau kalau ke ruang publik kan takutnya nanti netizen dikasih dikasih apa makanan yang konflik-konflik dan aku gak mau lahir dari situ jadi aku monggo aja ya monggo aja mau apapun yang terbaik menurut orang yang kontra monggo aku terima dan ya aku tetep mau jadi diriku yang begini aja udah gak ada yang gak ada yang perlu dirubah gak ada yang perlu di harus marah harus bagaimana jadi lebih baik kalau kita saling saling damai saling memaafkan gak perlu bagaimana-bagaimana justru dengan dengan hal-hal seperti ini mudah-mudahan bisa memberikan edukasi bahwa damai itu indah intinya sekali lagi poinnya adalah aku tidak mau menangkapi terlalu jauh monggo aja dilakukan melalui proses-proses yang sepatutnya dilakukan dan aku menerima dan tidak pernah merang dan tidak pernah mau merubah marah dan lain-lain